Intro Nah, pada saat pengetahuan hati ada produk baru nih yang muncul dan diperankan oleh Mas Angga Boleh dong, untuk Mas Angga dijelaskan sama kita semua nih Memperankan siapa dan karakternya itu gimana sih? Oke, aku di Tertawan Hati Berperan sebagai Rico Di sini karakter aku sebagai psikopat Dan aku di sini Menjadi apa ya Pemburu Emilia Atau Alisa Itu sih Oke Oke, kalau gitu Nah, untuk anak-anak ini boleh banget yang mau tanya Boleh banget yang untuk isi kolom chatnya Nah, mungkin aku juga lanjutkan ini untuk Mbak Afifah Ifanda ya Mbak Afifah ini kan sebelum memberankan sosok Alisa gitu ya Lalu berubah dengan Julia Dan saat ini karakternya berubah lagi menjadi Emilia gitu Jadi adik dirinya Mas Eric gitu ya Nah, sampai saat ini ya Bagaimana sih pengembangan karakter yang Mbak Afifah perankan? Dan apakah dari Mbak Afifah ini menalami karakternya itu kayak gimana? Kalau mungkin mulai dari Alisa dulu ya Di awal kali Alisa muncul kan dia memang kayak wanita yang licik Dan penuh intrik, manipulatif dan lain-lain Terus berubah tiba-tiba Ada Emilia Dimana dia isi flashback-flashback sama Riko Paling perubahannya sih lumayan ada sih Mungkin lebih ke cara ngomong Yang kalau Alisa itu lebih kayak ke Tatapan matanya tajam Tapi Emilia itu lebih soft Digituin aja sih Gak yang gimana-gimana Karena kan kita juga Stripping ya Pengembangan karakter Pasti ya dilakukan juga Lumayan cepat gitu Spontan Gak ada yang gimana-gimana banget Sesuai Sesuai script aja Ketika harus kita turun Perubahan-perubahan itu tuh ya spontan aja Gak ada yang reading gimana-gimana sih Lebih kayak di set Unlock Kita baca Script Beberapa Beberapa Perilaku dari Alisa Emilia dibedain aja sih Yang tadi bilang Alisa lebih tajam Mungkin matanya Dan kalau Emilia dia lebih soft Ngomongin juga akan lebih Lembut gitu Jadi lebih Lebih Dibedainya di set ya Iya Dan Kalau Emilia itu dia Lebih ke victim Kalau Alisa itu dia Gak mau jadi victim sama sekali Dia selalu kayak harus menang Gitu sih Bagaimana nih tanggapan Mas Angga Dan juga Mbak Aviva Terhadap Suksesan sinetron Di antara dua cinta Yang bisa dibilang Cukup malam nih Namun masih banyak sekali Pemimpin yang masih setia Aku dulu ya tadi Boleh Boleh Mbak Aviva Silahkan Kalau aku kan Sering juga tuh Ngeliat dari promo-promo STTV Acting-acting Kakak-kakakku Kak Angga Azog Kak Andi Semuanya Dan aku sih Amaze banget sama Acting kalian Dan juga Jalan ceritanya juga Makin seru Terus abis itu Aku pernah tuh liat scene Yang lagi PTSD Yang lagi anxiety Itu ya Terus Yang kamu nampar Siapa? Si Asha Aku juga liat itu Nampar siapa? Dan Jadi kayak Itu memacu Aku yang disini Motivasi Motivasi kita Untuk lebih semangat lagi Untuk Menalami Karakter yang ada Di tetawan hati Bener gak sih Jawaban Enggak Jambung gak ya Jawaban gue Enggak Yang sama Jawaban Enggak Gak jawab beda sih Dengan jawabannya Afifat Pastinya Sinatron LEM Jadi motivasi Untuk jauh Lebih Baik lagi Memberikan Subuhan yang luar biasa Dari acting kita Dari jalan cerita Dari semuanya Dan Semoga Sinatron SCTV Juga Semakin bagus Semakin luar biasa Dan selalu diri Rating Sabtu Jadi Mbak Apa sih istimewanya Penatuan hati Kamu mau jawab gak? Kalau dari aku Sebentar Banyak pasar Keistimewaannya Dari mulai Mungkin dari Pondol di aku Kali lah Dari mulai Pemainnya Mungkin Kakak-kakak Sudah senior Di atas aku Yang actingnya juga Sudah tidak Berapa lagi Dan Terus ada Cerita baru Seperti Riko Yang tiba-tiba Ternyata Menjadi Hunternya Si Alisa Yang ternyata Si Alisa Jahat banget Selalu Menjahatin orang Sekarang Bantik Dijahatin Sama Riko Kayak gitu sih Kok ada teman lagi Kalau aku sih Karena disini juga Aku bisa dibilang Kart terbaru ya Dan Belum lama juga Mungkin muncul Di retawa hati Tapi Dari keistimewaan kita Ceritanya Sungguh Luar biasa Menegangkan sih Apalagi dengan adanya Riko Yang tadinya Alisa Sangat Dibenci Karena selalu Apa namanya Kasih pelajaran Ke Alia Tiba-tiba Tiba-tiba Riko muncul Dan Justru Malah jadi Lebih berkembang lagi Dan Jadi lebih Apa ya Lebih seru sih Lebih seru Lebih seru Jadi lebih banyak Orang yang lebih suka Karena Wah Alisa Punya musuh juga nih Jadi Makin luar biasa sih Garis besarnya Garis besarnya intinya Akan ada selalu Potis Potis yang banyak Kita juga gak tau nih Sampai kapan Riko akan selalu Menghajak Emilia Atau Alisa Kita belum tau Sampai kapan Pokoknya Nonton terus Tertawa Nati Untuk Mas Angga Dikana kan Dari datang Dan langsung Memberangkan peran Sebagai psikopat Dimana sih Karakter Soal psikopat itu Pastinya Kalau misalnya Berperan Sebagai psikopat Di Tertawa Nati Ini Aku banyak banget Dialog Yang Bukan lebih banyak sih Banyak Pergerakan Atau cara bicara Yang berbeda Misalnya Yang dari awalnya Dia Tiba-tiba Bapai Halus Tiba-tiba Langsung naik Marah Terus saat Melukai Emilia Tiba-tiba Langsung kayak Sedih lagi Terus marah lagi Itu sih Bikin agak Agak mikir sih Agak capek sih Lebih kesitu Karena harus naik turun Karena emosinya Itu aja sih Bipolar ya Wak Ya Bipolar Bipolar Wak ya Mengingat Pertama ketiga Di sinetron ini Dukan cukup berat Dan balik lagi Hal ini menjadi Keditan hati Pernyatizen Dan topi Sesetia Tertawaan hati Termasuk saya Capek gak Sini Memerankan Karakter dia Yang terus-terusan Gangguin Al ya Tapi rencananya Selalu aja gagal Nah gimana juga Tanggapan Mas Angga Terhadap Acting Mbak Afifah Sebagai lawan main Yang dikasih Memerkan karakter Emilia Dengan sangat baik Boleh Mbak Afifah Lebih dahulu Kalau dibilang Capek sih Setiap Setiap karakter Pasti punya tantangan Yang sendiri ya Bukan cuma Aku doang Tapi ya Kalau ditanya Pribadi sih Bukan capek Lebih kayak Si Alisa Gangguin Alia Terus gagal Mulu Lebih capek Dengan hujan Jadi Enggak usah Anda Maksudnya gini Maksudnya gini Kayak Lebih Ngerasa Ini aja sih Capek Karena Actingnya mungkin Kadang harus yang kayak Up and down Up and down Tapi dengan Adanya Reaksi netizen Yang Mungkin keliatannya negatif Tapi Sebenernya itu menjadi Penyemang Oh berarti Mungkin Acting gue tuh berhasil ya Jadi ambil positifnya aja Dan ini kan udah Konsekuensi dari Karakter yang aku ambil Gitu aja sih Ya capek Tapi tetap Semangat-semangat aja Gitu Mas Aga gimana Ini tanggapan Pengajar Bah Tiba yang memperankan Sosok Emilia Tolia Sebagai Lawan Kalau aku Sebagai lawan Mainnya Aviva So far She is always Oke banget Oke banget Dalam memperankan Emilia Or Alisa Lia Oke sih So far Oke aku suka Dan ada satu momen kemarin Ada adegan Ngegampar Aku cuman Kenain Betul dong Di bagian Oh my god Kegampar beneran Tapi Oke Iya gak apa-apa Yang berdalami Karakter Sebagai Riko Gitu Oke Oke Beneran Oke Oke Sampai jumpa Terima kasih.